ternyata santri begitu jelas fakta dan bukti nyatanya mereka ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bukan hanya mempertahankan tapi merebut memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan kadang ada-ada gium di pesantrin muncan budugma candi candi santri saya kira itu kan itu sebuah hal yang negatif kenapa adi budugging santrimah kan suatu hal yang dikotomis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hati nungun pisah nih ak sudah menyempatkan datang ke studio kita yang sangat sederhana oke ini pengalaman saya pertama ini oh gitu ak podcast-podcastan begini berarti nanti harus sering kita harus sering datang ya bener-bener oke teman-teman alhamdulillah hari ini kita ada kedatangan aceng apa ya kalau kita panggil beliau kalau nama lengkapnya nih ini saya sebutin nih misi salah nih dengan Kiai Haji Dr. A. Ceng Hilman Umar Basuri SP MPD betul ya ya atau biasa juga dikenal dengan Ceng Umum orang pada kenal juga kayak gitu bapak dosen juga bapak dosen pengurus pesantrin Faujan dan juga ketua LP Ma'arif NU Garut oke ini ak saya mengundang ak ke sini sekarang kita akan memperingati hari santri nasional oke selamat hari santri nasional terima kasih nah ini buat teman-teman semua yang ada di mungkin mendengar semuanya dan melihat nanti kita di youtube mungkin banyak juga nih yang pengen bertanya kan kita itu hari santri itu baru pertama kali diperingati itu atau dikukuhkan itu kan tahun 2015 ya betul 22 Oktober 2015 hari santri apa sih latar belakangnya sampai ada diperingati hari santri karena kita gak pernah yang tahu ada yang namanya hari pelajar nasional itu gak ada hari mahasiswa nasional gak ada tapi hari santri itu ada apa ini latar belakangnya oke terima kasih Kang yang pertama saya ucapkan selamat atas adanya podcast seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alat komunikasi dengan masyarakat amin amin itu begini orang mengenal hari pahlawan tanggal 10 November betul ada sedikit sejarah yang terlupakan ada sedikit sejarah yang terlupakan bahwa Bung Tomo itu pernah meminta fatwa sekaligus meminta sebuah dorongan semangat kepada Hadratus Sheikh Muhammad Dasi Masyari pendiri NU betul pada saat ketika nikah datang ke Surabaya datang lagi paska menyatakan merdeka kelompok sekutu itu di bawah pimpinan nikah itu berangkat datang lagi ke Surabaya untuk melakukan penjajahan kembali nah suara gemuruh masyarakat itu tentang datangnya penjajah merebak di mana-mana nah rupanya itu sudah menjadi satu bahasan penting di parakyai NU nah sehingga ketika itu parakyai NU berkumpul seluruhnya di Surabaya kemudian di Jomba kumpul nah dari kumpul-kumpulan itu akhirnya muncul sebuah kesepahaman mempertahankan tanah air itu hukumnya wajib secara syari secara syariat agama nah ketika mempertahankan wajib maka ada konsekuensi logis yaitu kita harus melakukan upaya apapun baik secara lisan maupun secara fisik untuk mempertahankan apa yang dimiliki karena kemerdekaan sudah diraih sudah dinyatakan diproklamirkan dan diakui oleh beberapa negara berarti statusnya waktu itu mempertahankan mempertahankan sudah 17 Agustus sudah diproklamirkan oleh Bung Karno nah kemudian akhirnya para kiai itu kumpul karena NU kan sudah berdiri sejak tahun 26 berarti kan usia NU pada saat itu sekitar sudah 19 tahun nah para kiai NU ini kemudian bermusyawaro ini gimana menghadapi sebuah gerilya sebuah agresi dari Nika yang datang kembali ke Sudabaya nah dari situlah kemudian tercetus sebuah kobaran semangat dari kiai-kiai NU untuk berjuang mempertahankan nah di tanggal 22 Oktober itu muncul fatwa ulama yang dipimpin oleh Hadratus Syed Muhammad Syed Masyari namanya Resolusi Jihad Nahdlatil Ulama dan itu tersiar ke seluruh pelosok negeri yang ada di Jawa Timur terutama pesantren-pesantren nah pesantren-pesantren itu merespon merespon ketika ada informasi bahwa Nika datang kembali ke Surabaya untuk menguasai Tanah Jawa dan Indonesia Nusantara tentunya nah akhirnya para pimpinan pesantren dengan adanya kobaran dari semangat dari Hadratus Syed Muhammad Syed tentang Resolusi Jihad itu tanggal 22 Oktober akhirnya sepakat untuk melakukan pertarungan fisik itu sampai fisik pertarungannya nah akhirnya kemudian melakukan penyerangan terhadap terhadap sekutu sekutu Nika yang pada saat itu di bawah pimpinan Jenderal Malabi Jenderal Malabi sampai meninggalnya itu oleh santri namanya Harun santri namanya Harun santri dari Tebu Iren Jombang santrinya Bahasim yang membunuh Jenderal yang membunuh Jenderal pada saat itu TNI belum ada pada saat itu kan TNI belum terbentuk posisinya secara resmi TNI yang membunuh bukan TNI bukan polisi tapi yang membunuh itu adalah seorang santri beserta ribuan santri yang lain beserta para kiai itu sampai ribuan kiai ribuan santri dan puluhan kiai yang meninggal untuk berperang melawan Nika nah santri dengan tentu dengan komponen-komponen yang lainnya nah itu meletus perang tanggal 22 Oktober itu dari fatwa Resolusi Jihadi itu nah dari situ kemudian Bung Tomo meminta fatwa tentang kobaran semangat bagaimana sesungguhnya untuk mempertahankan negara ini nah dari Resolusi Jihadi itu berangkatnya oke sehingga Bung Tomo pada tanggal 10 November menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia khususnya yang ada Surabaya dengan are-are Suraboyonya untuk melakukan perlawanan segencar mungkin sekeras mungkin terhadap Nika sehingga terjadilah perperangan 10 November itu oke tapi diawali dari 22 Oktober itu nah sehingga sesungguhnya ini ketika para kiai mengusulkan ini adalah latar belakang 10 November dengan fatwa Resolusi Jihadi Nah ini terlupakan dan ini perjuangan para santri perjuangan para kiai para pimpinan para pesantri nah dari situlah kemudian terjadinya akhirnya ada usulan karena selama ini mohon maaf Kang jadi santri ini kan second line second line kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pesantren ini ada tapi tidak ada betul ada karena memang eksistensinya terhadap masyarakat begitu dirasakan tidak ada karena lulusan pesantren tidak diakui oleh negara lulusan pesantren mana yang bisa bekerja jadi PNS ijazahnya tetap harus sekolah iya kan santri tidak ada ada tapi tidak ada nah makanya ini menjadi bahan pemikiran ketika tercetus hari santri itu juga diikuti bukan hanya dengan hari santri tapi ada undang-undang pesantren oke ada undang-undang pesantren nah sehingga nanti turunannya akan ada peraturan baik peraturan pemerintah di tingkat kabupaten di tingkat provinsi tentang perda pesantren nah karena ini kemudian menjadi menjadi sebuah hal yang bertelak belakang di satu sisi pesantren memegang peranan penting di masyarakat untuk menjaga masyarakat dari sisi ilmu agama syariat akhlak tapi di sisi lain negara tidak mengakui eksistensi itu karena lulusan pesantren tidak serta-merta bisa mudah jadi artinya ketika hari santri itu diawali dengan latar belakang muncunya 10 November itu dari sini nah akhirnya barulah kemudian negara mengakui adanya perjuangan para santri perjuangan pendok pesantren bukan hanya dari sisi agama ternyata dari sisi fisik dari sisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan ternyata santri begitu jelas fakta dan bukti nyatanya mereka ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bukan hanya mempertahankan tapi merebut memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri itulah terbelakang kena presiden tapi lama banget ya dari 4-5 2015 70 tahun 70 tahun itulah politik itulah politik gila ya ya politik itu kan bisa bisa kemudian timbul bisa tenggelam itu kan bagaimana koreografi politisinya oke kalau penguasanya tidak menyukai ya jangan muncul kalau penguasanya kemudian menghargai kan bisa muncul oke nah itu makanya saya kira hari santri ini akan menjadi salah satu momen eksistensi negara mengakui terhadap negara mengakui terhadap eksistensi santri dan penuh pesantren tentunya nantinya oke oke nah biasanya berarti sekarang kita udah ditetapkan nih ada yang namanya hari santri tapi peringatannya itu kan berarti setiap tahun kita peringati biasanya ada apa aja tuh kalau misalnya di hari santri itu peringatannya seperti apa sih biasanya kalau formalnya sih biasanya ada upacara ada upacara ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepesantrenan semacam ada lomba hadro solawan ada juga yang lomba kiroatul kutub yang membaca tentang kajian-kajian sesungguhnya kalau saya secara pribadi menganggap hari santrinya itu jangan di peringati dengan monoton kalau hanya upacara saja saya menganggap bahwa itu menjadi sifatnya formalitas tapi yang penting adalah ini menjadi sebuah dobrakan semangat kepada para santri bahwa jangan malu menjadi santri jangan kemudian merasa rendah menjadi santri kenapa? karena santri itu adalah ternyata menjadi salah satu ujung tombak utama dari keterhadiran bangsa dan negara ini untuk menjadikan negara ini eksis dari sisi agama tanpa kehadiran para santri ilmu agama Islam terutamanya itu tidak akan tersebar sampai kepada polosok negeri nah makanya saya kira justru kita harus bangga sebagai seorang santri karena adalah santri merupakan salah satu tulang punggung negara untuk memperkokoh sisi eksistensi negara dari sisi agama nah makanya hari santri ini harus menjadikan ruang semangat baru bagi para santri bahkan tambahan semangat untuk semakin memperkokoh gerakan pesantren juga memperkokoh gerakan santri nah itu berarti makna yang harus kita rasakan setiap hari santri itu ya karena kembali ke awal nih saya bilang ada peringatan hari santri yang saya bilang tidak ada hari peringatan misalnya yang lain apakah memang misalnya dibilang selain tadi oke lah kita berbicara tentang sejarah bahwa santri itu berjasa besar sekali nah tapi kan berarti tadi dibilang juga harus bangga nah memang ini stigmanya ini ya misalnya tahu kita berbicara kepada orang tua misalnya kan banyak orang tua yang selalu berpikir ketika anaknya mau masuk pesantren atau sekolah biasa pesantren atau sekolah biasa misalnya kan ada yang kayak gitu apa sih memang perbedaan yang sangat mendasar ketika orang itu menjadi santri dan dia tidak menjadi santri apa nih ada kelebihan apa sih sebetulnya kang sekarang ini saya sering berbicara dengan para orang tua ada kekhawatiran yang sangat luar biasa dengan perkembangan media sosial yang begitu gencar oke hari ini para orang tua akhirnya begitu begitu melek begitu tersadarkan bahwa media sosial ini menjauhkan orang dari agama itu sisi buruknya ya dan sisi negatif itu cukup besar mempengaruhi terhadap perilaku anak muda terutama anak-anak yang masih belum punya kestabilan dalam sisi mental anak muda SD SMP itu kan masih sangat labir dan mereka memegang media sosial para orang tua kan menjadi sangat khawatir nah kekhawatiran itu akhirnya mereka mencari sekolah-sekolah yang berbasis agama oke nah ini kan menjadi salah satu hal kalau di NU itu ada nama artinya bahwa tradisi lama yang baik dipertahankan sekaligus kita tidak pernah berhenti untuk mencari tradisi baru yang lebih baik oke nah dulu pesantren itu kan dengan sekolah seolah-olah menjadi suatu hal yang dikotomis ya betul 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 sekali nah hari ini pesantren dengan sekolah menjadi satu hal yang dinamis dan menjadi saling mengisi oke karena berbarengan sekarang karena pada akhirnya pesantren membaca ada bahasa kalau pesantren tidak mendirikan sekolah masalahnya hingga hingga hari ini hingga hari ini itu kan lulusan pesantren itu tidak bisa kemudian melanjutkan di perguruan tinggi untuk sebagian di umum mungkin ada beberapa sekolah tinggi atau universitas negeri islam yang bisa menerima lulusan pesantren tapi itu ada cuma itu pun hanya jurusan tertentu tidak untuk semuanya hanya jurusan tertentu nah artinya apa bahwa kalau pesantren tidak mendirikan sekolah sedangkan dari pemerintah ada kewajiban pendidikan dasar 9 tahun maka kan pasti pilihannya sekolah itu menjadi pilihan wajib bagi masyarakat karena wajar rikdas 9 tahun dan apalagi dibiayai oleh pemerintah secara besar-besaran sampai saat ini kan pemerintah tidak ada kemudian memberikan dana yang besar menggelontorkan kepada penuh pesantren untuk membiayai santai-santai yang tidak mampu baru sampai kepada sekolah-sekolah yang 9 tahun dijamin oleh pemerintah gratis semuanya nah masalahnya hari ini ketika orang tua merasa bahwa mereka menyekolahkan anaknya di negeri mereka menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang berbasis umum tidak ada agamanya ternyata mereka tidak bisa mengontrol dari sisi agama akhlaknya bejat akhirnya banyak anak-anak yang keda narkoba pergaulan bebas sehingga orang tua jauh daripada harapan yang bisa menjadikan anak berhasil untuk masa depannya nah dari situlah kemudian orang tua memilih akhirnya untuk banyak sekali orang-orang yang peka bahkan di kabupaten gaut ini lihat sekali banyak sekali boarding school boarding school berdiri kenapa boarding school itu menjadi pilihan masyarakat besarnya biaya pun tidak menjadi halangan bagi orang tua kenapa? karena keamanan dari sisi agama keamanan dari sisi akhlak nah inilah saya katakan ketika pesantren bersinergi dengan sekolah tidak berkontradiksi dengan sekolah maka masyarakat dalam hal ini yang betul-betul peduli terhadap perkembangan dan masa depan anak akhirnya menjadikan pesantren sebagai pilihan ketika pesantren di sana ada sekolah nah makanya saya menganggap bahwa kembali lagi yang menjadi tumpuan harapan terakhir bagi masyarakat pesantren pesantren karena di sana itu kita selain mendapatkan ilmu dunia lah ilmu dini ya penelajaran-penelajaran itu kita juga mendapatkan penelajaran-penelajaran tanah agama betul di pesantren itu kan kita tidak hanya bergelut tentang ilmu pengetahuan umum kita tidak bergelut dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya duniawi tapi sejak dini diajarkan tentang bagaimana agama bagaimana berakhlak bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya hambat dengan Allah sang pencipta bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia bagaimana manusia dengan alam itu kan diajarkan tapi di sekolah juga kan tetap diajarkan kan seperti itu tapi hanya dua jam hanya dua jam sedangkan sisanya intensitasnya itu kan paling banyak keumum hanya dua jam dalam satu minggu pada akhirnya kan ibarat ibaratnya ya ibaratnya kalau kemudian sesuatu hal yang tidak sering dilakukan itu jelas akan teralihkan fokus anak kepada yang sering diajarkan yang sering dibelikan sedangkan kalau agama itu hanya menjadi salah satu bagian kecil daripada pendidikan anak maka anak tidak akan menjadi satu kekuatan dalam dirinya untuk bisa kokoh dalam beragama nah makanya sekarang ini kesadaran orang tua rupanya juga berbanding lurus dengan banyaknya anak-anak yang mulai begitu paham kewajiban dia bahwa dia seorang muslim dia seorang muslimah harus paham tanpa ilmu agama nah kesadaran itulah yang kemudian harus terus digembar-gemborkan nah itulah tugas santri yang sesungguh oke nah stigmanya berarti kalau dulu kan kita berbicara bahwa stigma ah jadi santri mah ini kan banyak orang sarungan lah misalnya gitu kan bunuhkan bunuhkan terus jadi pikiran oh bakal gaptek lah atau misalnya apa banyak orang yang dulu mungkin akhirnya seperti itu karena berpikir pesantren hanya memikirkan ilmu agama ngaji kitab terapal karena misalnya perkembangan nah itu sekarang sebenarnya udah bisa dipatahkan dong berarti nah ini juga menjadi koreksi akhirnya kepada pesantren oke jadi pesantren itu kemudian juga harus melakukan berbagai macam langkah-langkah perbaikan-perbaikan karena tuntutan kebutuhan masyarakat pertama misalkan ketika pesantren dianggapnya budugan kuno lah misalnya gitu kan kadang-kadang ada-ada gium di pesantren muncan budugma candi candi santri saya kira itu kan itu sebuah hal yang negatif kenapa ada budug budugma jadi diakui santri kenapa budugma itu kan berkaitan dengan masalah kebersihan artinya bahwa di pesantren itu kebersihan harus ditingkatkan padahal kan orang pesantren mengenal kebersihan itu tapi pada prakteknya nah ini yang kemudian harus diperbaiki stigma pesantren yang kotor yang tidak tidak ya tidak mengelindahkan protokol kesehatan nah itu yang kemudian harus dirubah pola pikir segera macam nah kemudian salah satunya misalkan pesantren tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi betul nah itu banyak banyak banget adaptif terhadap teknologi sekarang ini saya kira melihat banyak pesantren yang betul-betul adaptif terhadap teknologi jangan salah banyak sekali santri yang bisa mengaplikasikan komputer dengan koreldronenya dengan aplikasi-aplikasi modern itu banyak sekali santri sekarang kenapa? karena pesantren juga tidak mau berdiam diri dan tidak melarang kan sebetulnya tidak melarang justru seperti kami di Fausan di Fausan itu kami punya BLK BLK Informatika kami juga punya juga SMK jurusan Informatika jurusan Otomotif itu apa artinya ruang-ruang untuk adaptif terhadap teknologi itu dibuka dibuka jadi dan tidak tidak menjadi hal yang haram lah kasarnya gitu kan iya makanya saya katakan tadi tentang ada giyum al muhafazatu ala lqadimis sali wal akhzubil jadidil aslah ya ini al akhzubil jadidil aslah ini pesantren menerapkan itu pesantren adaptif terhadap teknologi apalagi di masa COVID ini ya di masa COVID ini kan orang akhirnya dituntut untuk betul-betul adaptif terhadap teknologi bagaimana pembelajaran jarak jauh PCJ pesantren pun melakukan hal yang sama jangan salah pesantren melakukan hal yang sama bahkan sorry nih kepotong sebentar banyak anak sekolah itu sekarang yang iri betul iri betul orang macam bisa sekolah akhirnya pesantren mana bisa sekolah gitu loh itu lah akhirnya kan ada yang banyak yang iri ya kayak gitu karena kan ada sekolah yang pesantren yang ada sekolahnya tapi tidak semua mudah di sekolah itu menjadi santri di pesantren tersebut akhirnya kan dia iri karena temen-temennya bisa belajar karena kan akhirnya akhirnya hal yang seperti ini itu membuktikan kepada masyarakat halayak ya masyarakat umum bahwa pesantren itu betul-betul menjadi salah satu lingkungan tersendiri terdidik yang mampu bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas nah kenapa saya katakan seperti itu lingkungan tersendiri karena di dalamnya seolah ada karantina dari sisi wilayah ada karantina dari sisi akhlak diajarkan disana tentang hubungan bagaimana antar manusia dengan manusia sehingga pendidikan terus berlangsung nah sehingga ketika orang lain hari ini susah untuk melaksanakan pesantren masih tetap melaksanakan bahkan pesantren protokol kesehatan seperti di kami sebelum masuk karantina dulu di rumahnya 14 hari masuk ke pesantren di karantina di dalamnya sehingga kan tidak memungkinkan ada masuknya orang luar di dalam nah sehingga kan itu terkarantina setelah baik nah makanya pesantren-pesantren inilah yang saya kira harus betul-betul mampu menjadi salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan apapun di negeri ini berarti kalau gitu kata kuncinya harus banyak pesantren iyalah iya saya sangat sepakat di satu daerah itu harus banyak pesantren yang berarti kan betul bayangkan sekarang kalau misalkan menurut informasi itu kan Garut sekitar ada 2000 pesantren yang berdiri dari 2000 itu yang punya izin operasional itu sekitar 1500-an oh oke sisanya sekarang begini kalau jumlah warga anak muda lah taruh sekitar 700 ribu lah taruh ya 500 ribu kalau 500 ribu dibagi 2000 paling banter itu paling banyak 1000 sampai 2000 lah nah artinya sisanya masih banyak sekali nah makanya pesantren-pesantren harus banyak berdiri nah sehingga tujuan pesantren berdiri ini adalah mempertahankan tradisi nabi dari sisi apa dari sisi ilmu karena nabi walaupun tidak mendirikan pesantren seperti sekarang tapi tradisi ilmunya itu diajarkan seperti di pesantren nah itu jadi mempertahankan tradisi nabi dari sisi ilmu kenapa nabi itu tidak mewariskan apa tidak mewariskan kekuasaan tidak mewariskan kedaerahan tidak juga mewariskan harta yang nabi wariskan adalah agama dengan dengan rangkaian di dalamnya adalah ilmu karena agama tanpa ilmu maka kosong agama ini saya menarik jadi ingat tadi balik lagi nih ke pesantren ya kalau misalnya ternyata pesantren itu apa ya ibaratnya fungsinya atau misalnya keuntungannya orang misalnya masuk di pesantren itu begitu besar ilmu agamanya dapet ilmu dunia berarti kan tadi saya bilang salah satu kuncinya pesantrennya harus banyak yang kayak gitu berarti juga atau pemerintahnya lebih ngagalakin ayo masuk pesantren ayo masuk pesantren harus ke sana kita bisa mendorong dengan hari santri ini bahwa santri bisa menjadi apapun di negeri yang kita cintai bahkan bisa menjadi pemimpin juga hari ini kan sudah dibuktikan santri harus mulai menunjukkan giginya harus menunjukkan taringnya bahwa santri bisa menjadi Bupati Garut di 2023 keren keren terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu